Rantai putus usai menjamret seorang wanita, dua orang penjamret menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung, aksi main hakim ini dapat dihentikan pihak kepolisian. Setelah diamankan, diketahui pelaku merupakan residivis yang mendapat program asimilasi empat bulan lalu. Gambar video amatir milik warga ini memperlihatkan dua orang pelaku penjamretan yang terkulai lemas setelah ditangkap dan dihajar masa. Beruntung, keduanya berhasil diamankan polisi dan langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk diberikan pertolongan medis. Kejadian bermula, seorang ibu bernama Miskem, warga desa Kota Sari, kecamatan Pusaka Negara Subang, bersama anak laki-lakinya pulang usai menghadiri acara hajatan saudaranya, Senin siang. Namun setibanya di gang rumahnya, korban dipepet kedua pelaku dan mengambil tas milik korban secara paksa. Nah, sempat kabur, motor milik pelaku mengalami putus rantai tak jauh dari lokasi penjamretan. Seketika warga yang mendengar teriakan korban, langsung menghampiri kedua pelaku dan langsung menghakimi keduanya hingga babak belur. Alhamdulillah tertangkap kedua pelaku tersebut, hanya sayang setelah tertangkap, kedua pelaku dihakimi atau dianggung oleh masak. Mengakibatkan kedua pelaku mengalami luka dan sekarang dirawat di puskesmas pusaka negara. Dari tangan pelaku, polis mengamankan dompet berisi uang jutaan rupiah, handphone, perhiasan emas milik korban untuk dijadikan barang bukti. Kasusnya kini ditangani Satreskrim Polsek Pusaka Negara. Dian Firman Syah, Subang